Intro Dalam rangka implementasi satu data Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan USAID menyelenggarakan kegiatan loka karya penyusunan rencana aksi satu data Indonesia Kabupaten Sambas selama dua hari bertempat di aula di Klab BKP STMA di Kabupaten Sambas Kamis 25 Agustus 2022 Turun hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sambas Satono Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Firmadagaskar Koordinator USAID Erat Kalimantan Barat, Muhammad Bisri Kepala BPS Muhammad Suud, Kepala OPD terkait serpa-peserpa loka karya Dalam laporannya Koordinator USAID Erat Provinsi Kalimantan Barat Basri mengatakan bahwa hasil dari koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Satu data merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan di Kabupaten Sambas Basri berharap dengan adanya loka karya seperti ini Satu data mampu memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya pembangunan di Kabupaten Sambas Dalam sambutannya Bupati Sambas Satono mengatakan bahwa loka karya seperti ini merupakan agenda yang sangat penting Yang mana data adalah hal vital yang merupakan dasar untuk pembangunan Selanjutnya Satono meminta kepada seluruh unsur perkait di Kabupaten Sambas Untuk memberikan atensi lebih dalam penanganan satu data Dengan penyediaan data yang lebih akurat dan up to date Demi keberlangsungan pembangunan Sambas agar lebih berkemajuan Di akhir sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan Satono memberikan apresiasi kepada Kepala BPS dan Koordinator Usain Erat Kalimantan Barat Atas kehadirannya dan berharap nantinya Beserpa loka karya untuk tetap fokus dan semangat Agar nantinya data yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sambas Terima kasih kepada Kepala BPS dan Koordinat Rosain Erat Kalimantan Barat walaupun tidak terramai disemakafkan jadi nanti kepada yang hadir untuk fokus sehingga nanti bisa memberikan dampak manfaat yang tersebut di tempat yang sama selang beberapa waktu setelah dibukanya acara loka karya tersebut Wakil Bupati Sambas Parurofi ikut hadir sekaligus memberikan materi dalam kegiatan loka karya penyusunan rencana aksi satu data Indonesia Kabupaten Sambas tersebut Wakil Bupati dalam membuka penyampaian materi mengatakan bahwa kegiatan ini penting agar kita lebih serius dalam memvalidkan data yang harus dimulai dari diri kita sendiri sehingga Kabupaten Sambas ke depan lebih terarah dan progresnya lebih terasa kepada masyarakat Dinas Kominfo Kabupaten Sambas mengaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati